Intro Yayasan Penghargaan Indonesia menggelar The Appreciation Night of Achievement and Service Men and Women of the Year Indonesia Best Economic Award 2015-2016 yang ke-24 Jumat 28 Oktober 2016 di Denpasar Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan tokoh-tokoh panutan bagi generasi muda dalam era globalisasi Bupati Karangasem Gusti Ayuma Sumatri mengatakan Figur-figur pemimpin yang berkarakter memiliki visi dan misi yang kuat Sikap profesionalisme yang tinggi, matang dalam berpikir dan bertindak Dengan berlandaskan pada semangat nasionalisme dan keimanan terhadap Tuhan Seakan menjadi satu kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia dewasa ini Karenanya semakin banyak tokoh-tokoh panutan yang muncul ke permukaan Maka akan semakin cepat bangsa ini menjawab keprihatinan terhadap kondisi krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini Kalau di Bali, dilakukan hal ini, itu hal yang bagus ya Jadi Bali itu adalah tujuan masyarakat nasional Jadi sangat luar biasa, mungkin ini perlu dilanjutkan Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Poni Aneke Panambunan mengatakan Kebutuhan untuk menciptakan iklim yang kondusif menjadi sebuah keharusan Agar mampu merangsang tumbuhnya tokoh-tokoh pilihan yang patut dijadikan panutan Memotivasi bagi wanita Indonesia harus kuat dan harus selalu Maksudnya apapun yang dihadapi, selalu harus kuat dan tantangan apapun Saya percaya itu adalah satu cobaan yang buat saya ya, secara pribadi Saya seorang wanita yang memang sebenarnya pahitnya yang banyak saya terima Tetapi saya percaya kekuatan dari Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan Sehingga sampai saat ini saya bisa bertahan Pada kesempatan tersebut terdapat tokoh-tokoh yang mendapatkan penghargaan Yakni Igusti Ayuma Sumatri, Bupati Karangasem Foni Aneke Panambunan, Bupati Minahasa Utara Sri Huayuni Maria Manalip, Bupati Kepulauan Talaut Haja Aisyah Jafar, Ketua Umum Argadia Indonesia Haja Kuen Mulyono, Ketua Umum Katalia Astuti Yudo, Ketua Umum Tiara Kusuma Sri Hariati, Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Khusus Tata Kecantikan Indonesia Yeni Rosnizar, DPRD Kabupaten Aceh Selatan Maria Theodora Kurniawati, Chief Administrator Officer PT Trakindo Utama Linda Mutia, Direktur PT Karya Mandiri Abadi Ratu Ulantalu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya Usman Rianse, Rektor Universitas Halu Oleo Kenari Sahrir, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Teku Zul Helmi, Ketua DPRD Aceh Selatan Zakaria Isa, DPRD Aceh Selatan Halit Putra dan Artaya Balik